Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Jumpa lagi di channel Agropak Sobat siang hari ini saya sedang Berkunjung ke salah satu mitra kami Pelanggan kami Yang ada di kabupaten Luhu Timur Ini melakukan penanaman Di sawah sobat Jadi sawahnya ini dibongkar Tidak ditanami padi tetapi akan ditanami Buah-buahan Nah buah apa yang akan ditanami Ikuti video ini sampai selesai Jadi alasannya Menurut beliau hasil panen padi Di lokasi ini kurang bagus Itulah sebabnya beliau memutuskan Untuk merubah lokasi sawah ini Dijadikan perkebunan buah-buahan Tetapi tentunya Tidak semua buah-buahan bisa ditanami Di lokasi persawahan seperti ini sobat ya Karena ketika hujan tanah ini Pasti akan basah sobat Posisinya rendah ya Jadi nanti solusinya harus dibuatkan parit-parit Setelah tanaman sudah mulai agak besar Terutama di saat musim hujan Lokasi ini luasnya kurang lebih 3000 meter persegi Dengan jarak tanam 2,5 x 2,5 Bisa ditanami sekitar 500 pohon Kemudian lubang tanamnya ini ukurannya Diameter 40 cm Kedalaman sekitar 30 cm Lalu diisi dengan pupuk kandang dari kotoran ayam Milik sendiri Itu kandangnya sobat Milik beliau sendiri Kandang ayam petelur Jadi kotorannya itu di fermentasi Disimpan dulu 1 bulan sampai 2 bulan Lalu setelah lapuk Setelah dingin Pupuk kandangnya dimasukkan ke lubang tanam ini Sehingga ketika sudah dingin Tidak panas lagi ya Ciri-cirinya kita bisa tusuk pakai tangan gini sobat Kalau terasa dingin Itu tandanya tanaman sudah siap Ditanam Pupuknya sudah dingin Di lokasi ini sobat Ditanam buah jambu kristal Mengapa beliau memutuskan untuk menanam jambu kristal di lokasi ini Jadi pada saat awal penanaman itu Kami diskusi sobat Sharing-sharing ya Curhatlah sambil ngopi Jadi menurut beliau Hasil panen padi di sawah ini Kurang memuaskan Jadi hasilnya dengan pengeluarannya itu Hampir imbang sobat Jadi keuntungannya sangat-sangat tipis Itulah sebabnya Daripada beliau capek-capek kerja Capek-capek tanam padi Memutuskan lahan ini untuk disulap Menjadi kebun jambu kristal Kenapa yang dipilih jambu kristal Beliau sendiri sudah menanam Ada sekitar 3 pohon Yang sudah produksi Sudah menikmati rasanya Dan pernah menimbang juga Sehingga mengkalkulasi Oh bobotnya sekilo bisa masuk sekian buah Dengan harga rata-rata sekian Maka Omset yang akan didapatkan bisa sekian Kemungkinan ya Itu masih prediksi Atas dasar prediksi itulah Muncullah semangat Untuk menanam jambu kristal Nah karena lahan ini Lahan sawah sobat Itu tidak semua tanaman buah-buahan Bisa ditanam di lokasi ini ya Untuk lahan-lahan yang sawah seperti ini Yang berair Kalau musim hujan agak berair Itu yang tahan adalah Tanaman sejenis jambu air Kemudian jambu kristal Kemudian jeruk juga bisa Tapi beliau memutuskan untuk Memilih jambu kristal Dari faktor ketahanan buah Jambu kristal ini bisa dikirim Lebih lama dibandingkan dengan jambu air Sementara kalau jeruk Itu hamanya lebih banyak Kalau jambu kristal ini cukup dengan Pembungkusan saja Insya Allah sudah aman Untuk jarak tanam yang digunakan Ini hanya 2,5 meter Kali 2,5 meter sobat Kenapa hanya 2,5 meter Nanti rencananya pohon jambu kristalnya Dipelihara pendek-pendek saja Tidak terlalu tinggi Jadi yang perlu dilakukan adalah Pemangkasan Di saat pohonnya sudah mulai Bertemu satu sama lain Wah mantap sobat Nah kebun ini nantinya Kalau sudah jadi Itu bisa dijadikan 2 tujuan sobat Yang pertama bisa jadi kebun produksi Yang kedua Bisa juga dijadikan kebun wisata peti buah Itu rencananya Jadi mungkin nanti pelanggan atau pembeli Masuk bayar sekian Makan sepuasnya Kalau bawa pulang Ditimbang dan dibayar Itu kalau dijadikan wisata peti buah Kalau dijadikan kebun produksi Ya cukup ketika proses panen Datang pengepul Timbang selesai Jadi ada 2 pilihan yang bisa Ditargetkan ketika kebun ini nantinya sudah jadi Tapi itu nanti sobat Nggak usah dipikir sekarang Yang perlu dipikir sekarang adalah Bagaimana tanaman ini tumbuh subur terlebih dahulu Tidak harus cepat berbuah Yang penting subur terlebih dahulu 6 bulan pertama Jambu ini harus subur Daunnya rimbun Batangnya cepat besar Nanti setelah masuk 1 tahun Nah baru kita berpikir untuk membuahkan Jambu kristal ini Jambu kristal ini sangat mudah sobat Sebenarnya secara alami Dari bibit sambung Ataupun bibit cangkok Itu usia 4 bulanan sudah bisa berbuah Tapi kita nggak fokus ke buah dulu Kalau ada buah Nanti buah awal itu kita buang dulu Jika pohonnya masih belum siap Nah sementara itu saja sobat Yang bisa kami sampaikan Ini hanya sekedar berbagi ide Berbagi wawasan Berbagi pengalaman Bagi sobat yang berminat Silahkan sobat bisa tiru Adopsi di lokasi sobat masing-masing Demikian yang bisa kami sampaikan Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih